Pemerintah Kadin Indonesia mendorong pengembangan LNG Receiving Terminal di pulau-pulau kecil untuk memenuhi lonjakan kebutuhan akan LNG. Inisiatif itu akan diwujudkan Indonesia LNG Receiving Terminal Association. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang pemberdayaan daerah yaitu Natsir Mansur mengatakan bahwa Kadin telah memetakan potensi pembangunan LNG Receiving Terminal di 30 daerah di Indonesia. Dengan total biaya selama 5 tahun yaitu sekitar Rp91,6 triliun. Menurut Natsir, inisiatif itu harus segera direalisasikan karena kebutuhan LNG terus meningkat mencapai 10 juta metrik ton tahun 2014. Inisiatif itu juga dalam rangka mendukung rencana Kadin untuk beralih dari BBM ke gas. Era BBM ini, kita akan meninggalkan era BBM ini. Nah bagaimana cara meninggalkan era BBM ini? Tentu salah satu yang sudah siap kita lakukan adalah gas gitu. Gas LNG. Nah oleh karena itu, namun yang jadi masalah sekarang ini, ada gas, ada LNG, infrastruktur pendukung MIGASnya yang tidak siap gitu loh. Nah oleh karena itu, infrastruktur pendukung MIGASnya ini kami berinisiasi, Kadin berinisiasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur MIGAS ini berupa receiving terminal di tiap provinsi.